Kalau PRT sendiri sebenarnya sama warga pernah diusir atau gimana Bu? Ya denger-dengar, tapi itu tuh memangnya sih, udah diusir gitu sama warga situ tuh, tapi saya kan denger aja, saya gak ikutan. Pasal saya di rumah kan nyanyi misi sakit-sakit sendiri. Itu kapan diusirnya? Kok lagi tau 2016-an tuh? Tapi PRT-nya sendiri gak pergi dari situ? Enggak, sampai sekarang masih ada. Kalau alasan warga ngusirnya sendiri kenapa Bu? Enggak ngerti. Enggak ngerti berkaitan dengan ini atau gimana? Ya iya, mungkin resahannya sama anak-anak ini gak mau nyadiin saksi dia. Kesaksiannya gitu, memberatkan gitu. Itu satu keluarga atau PRT-nya aja yang minta diusir? Ya gak tau Pak, sepertinya sih. Denger anak-anak pada ngomong aja udah tak usir gitu. Saya kan di rumah. Sudah, cukup. Ini Bapak yang suruh beliannya hangat-hangat, ngapain-hangatnya. Habannya apa? Rotek ini tuh apa? Ini kalau dapet mah. Emang dia bisa menggapai. Pak, menggapai ada capek. Bapaknya banget, hotel apa-apa jaraknya bagus. Saya diminta untuk pindah diusir warga gimana Pak? Sejauh ini Pak informasinya itu. Kalau saya secara pribadi gak pernah ya Pak, mendengar atau menyaksikan. Kalau untuk tahun 2017 sampai sekarang, selama saya jadi pengurus itu gak pernah denger dan gak pernah lihat. Karena warga saya ya bertepatan di depannya anaknya Pak RT. Jadi ketika ada suara gaduh atau orang bergrombol pun, saya pasti tahu. Tapi kalau di luar atau di tahun 2014 sampai 2017 barangkali semenjak kejadian itu, ada hal-hal seperti itu ya, saya memang gak tahu. Jujur aja. Kalau Pak RT sendiri sebenarnya sama warga pernah di untuk diusir. Ya denger-dengar, tapi itu tuh ngomongnya sih, udah diusir gitu sama warga situ tuh. Tapi saya kan denger aja, saya gak ikutan. Masihnya di rumah kan ngalami sakit-sakit sendiri. Itu kapan diusir? Apakah lagi tahun 2016-an dong. Tapi Pak RT sendiri gak pergi dari situ? Enggak, sampai sekarang masih ada. Kalau alasan warga ngusirnya sendiri kenapa? Enggak ngerti. Enggak mungkin berkaitan dengan ini atau gimana? Ya iya, mungkin resahannya sama anak-anak ini gak maunya di saksi dia kan. Oh, kesaksiannya gitu, memberatkan gitu. Iya Pak Suwila, iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya gak tahu Pak, sepertinya sih. Denger anak-anak pada ngomong aja udah tak usir gitu. Misalkan di rumah. Oke, udah cukup. Bapak suruh beli yang hangat-hangat, tempel. Makannya apa? Botekin dulu. Aik, kalau botok mah. Emang dia bisa menggawai. Menggawai ada capek. Botek banget, ngotel apa pejarin bagus. Saya diminta untuk pindah diusir warga, gimana Pak? Sejauh ini Pak informasinya itu. Kalau saya secara pribadi gak pernah ya Pak mendengar atau menyaksikan. Kalau untuk tahun 2017 sampai sekarang, selama saya jadi pengurus itu gak pernah denger dan gak pernah lihat. Karena warung saya ya bertepatan di depannya anaknya Pak RT. Jadi ketika ada suara gaduh atau orang bergrombol pun, saya pasti tahu. Tapi kalau di luar atau di tahun 2014 sampai 2017 barangkali semenjak kejadian itu, ada hal-hal seperti itu ya, saya memang gak tahu. Jujur aja. Kalau Pak RT sendiri sebenarnya sama warga pernah di, untuk diusir atau gimana, Bu? Ya denger-dengar, tapi itu tuh memangnya sih sudah diusir gitu sama warga situ tuh. Tapi saya kan denger aja, saya gak ikutan. Kalau saya di rumah kan yang misalkan di satu sendiri. Itu kapan diusirnya? Pak lagi tahun 2016-an tuh. Diusir. Tapi Pak RT sendiri gak pergi dari situ? Enggak, sampai sekarang masih ada. Kalau alasan warga ngusirnya sendiri kenapa, Bu? Enggak ngerti. Enggak mungkin berkaitan dengan ini atau gimana? Ya iya, mungkin resahannya sama anak-anak ini, gak maunya di saksi dia. Oh, kesaksiannya gitu, mengeratkan gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya gak tahu Pak, sebab itunya sih. Denger anak-anak pada ngomong aja, udah tak usir kayak gitu. Saya kan di rumah. Oke. Sudah cukup. Diminta untuk pindah diusir warga gimana Pak? Sejauh ini Pak informasinya itu. Kalau saya secara pribadi, gak pernah ya Pak mendengar atau menyaksikan. Kalau untuk tahun 2017 sampai sekarang, selama saya jadi pengurus itu, gak pernah denger dan gak pernah lihat. Karena warung saya, ya bertepatan di depannya anaknya Pak RT. Jadi, ketika ada suara gaduh atau orang bergerombol pun, saya pasti tahu. Tapi kalau di luar, atau di tahun 2014 sampai 2017 barangkali, semenjak kejadian itu, ada hal-hal seperti itu, ya saya memang gak tahu. Jujur aja. Jujur aja. Terima kasih. Terima kasih.